Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu Untuk menyampaikan Materi selirupah Kali ini kita akan Praktek untuk Membuat karya lukisan Buku karya dua dimensi Menggunakan Bahan Air Atau watercolor Terus kemudian Alat yang dipakai adalah Kuas berbagai jenis Macam ukuran Yang nantinya akan memiliki Fungsi dan manfaat berbeda-beda Nah disini Tema yang akan diusung nanti adalah Tema naturalisme Gaya naturalisme Berarti objeknya itu nanti Objek pemandangan Pemandangan ada Melikuti objek gunungan Bisa juga Mungkin Objek tanaman Lingkungan Lingkungan Dan sebagainya Ya itu untuk temanya Proses awal kita akan bekerja Kita akan membuat Sketcha Jadi Sketcha kita gunakan Cat-cat warna Terang Kenapa aku tidak Menggunakan Pensil Bisa juga Menggunakan pensil Tapi akan Kita mencoba Lebih cepat Praktis Menggunakan Cat warna terang Bisa kuning Bisa Hijau muda Mari kita akan Coba untuk mulai Jadi Objek yang pertama Kita akan Kukis Adalah objek yang ada Di depan kita Yaitu kebetulan Adalah Disini Objek gambar Pohon Karena ini Sketcha Untuk Lukisan Maka kita akan Membuat Global Lebih dahulu Gunungan Pohonan Dipastikan Semuanya Sudah Muncul Ada jalan Untuk Mawarna Bagian Objek Yang Warnanya Biru Maka kita Juga bisa Memanfaatkan Warna Biru Untuk Sketchnya Yaitu Untuk Bagian Pegunungannya Yang Belakang Itu Ya Nah Ini Pegunungan Kemudian Untuk Awan Ya Ini Juga Biru Nah Dengan Dengan Harapan Cat Sketcha Ini Yang Sudah Diwarna Nanti Tinggal Diikuti Proses Pewarnaan Block Sekarang Langkah Pewarnaan Block Terima Oke Di Kemudian Keluarga Block Berarti Bagian Yang Lebar Luas Maka Kuas Yang Dipakai Juga Kuas Yang Ukuran Besar pastikan mau memindah warna kuas harus selalu bersih jangan sampai kuas yang baru dipakai langsung untuk memindah warna yang lain nanti efeknya jadi kotor warnanya ya ini mulai untuk pewarnaan gelap terang kita mulai menempatkan warna-warna menyesuaikan gelap terang dari objek selamat menikmati selamat menikmati kita mulai proses pewarnaan yang gelap terang dan juga detail ada objek yang sisi bawah itu berarti tidak terkena oleh sinar sehingga dibuat gelap proses gelap terang pewarnaan ini menggunakan percampuran warna seperti kuning dengan biru ini akan memasukkan warna hijau tua selamat menikmati 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 terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh